Assalamualaikum Bikin roti kapas yuk Kemarin-marin aku udah bikin pizza mini kapas Donut kapas Dan bapau kapas Kali ini aku mau bikin roti kapasnya Isi coklat dijamin Pasti anak-anak suka banget Dan cocok juga nih untuk ide jualan Karena modalnya sedikit, dapet banyak Yuk simak videonya sampai selesai ya Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Pertama, bikin bahan biangnya dulu Disini siapkan 2,5 sendok makan terigu Langsung aja dimasukkan ke dalam panci Terigunya tanpa merek ya teman-teman Tambahkan 100 ml air Aduk sampai terigunya larut Kalau sudah larut seperti ini Langsung aja dimasak Gunakan api kecil ya teman-teman Untuk masak larutan terigunya Jangan sampai mendidih Cukup hangat aja Seperti ini Asal udah kental aja Udah cukup ya teman-teman Kalau sudah kental Bisa dipindahkan ke dalam angku kecil Sisihkan dulu bahan biangnya Sekarang kita bikin untuk bahan raginya Disini aku pakai ragi tanpa merek Siapkan setengah sendok makan ragi instan Masukkan ke dalam wadah Tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir Dan 100 ml air hangat Pastikan airnya hangat ya teman-teman Jangan panas nanti raginya bisa mati Aduk sampai tercampur rata Kita tutup dulu untuk bahan raginya ini Selama 10 menit Kita biarin aja Kalau sudah 10 menit Kita lihat apakah raginya sudah hidup Kalau sudah berbusa berarti raginya aktif ya Lanjut Kita masukkan 300 gram tepung terigu tanpa merek Masukkan 5 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok teh SP atau TBM atau Ovalet Masukkan juga 1,4 sendok teh garam Dan ini terakhir ya Larutan terigu yang kita masak tadi Langsung juga kita masukkan Setelah semuanya masuk Kita bisa ulenin sampai tercampur rata Langsung aja pakai tangan ya teman-teman Jangan lupa tangannya kita tutup dengan plastik Supaya bersih ya Nah misalnya diulenin masih lengket Gak apa-apa ya teman-teman Kita tambah aja 1 sendok makan minyak goreng Dan kita ulenin selama 15 menit ya teman-teman Jadi harus sabar Harus benar-benar kita mendapatkan adonannya itu Kalis dan elastis ya Jadi harus sabar Pas saat kita uleninnya selama 15 menit Supaya nanti hasilnya bagus ya teman-teman Nah ini dia sudah 15 menit Adonannya itu bakal lentur seperti ini Dan udah gak lengket lagi ya di wadahnya Tutup adonan selama 1 jam Kita profing selama 1 jam ya Setelah 1 jam Ini adonannya mengembang 2 kali lipatnya Bagus banget ya Mulus seperti ini Sekarang oles tangan dengan minyak goreng Jangan lupa dicuci dulu ya Kempeskan adonan Kesemula Gak lengket ya teman-teman Nih bagus banget Oles talenan dengan minyak goreng lagi Jadi disini aku gak pakai margarin ya teman-teman Bener-bener full minyak goreng ya Disini mau aku bagi 2 Menjadi 2 bagian Sebelumnya oles dulu loyang dengan minyak goreng ya teman-teman Supaya gak lengket Nantinya roti sobeknya Oles-oles sampai di pinggir-pinggirnya juga ya teman-teman Jadi jangan bawahnya doang Pinggir-pinggirnya juga dioles dengan minyak Supaya gak lengket Untuk motongnya gunakan spatula kayak gini ya teman-teman Jangan lupa dioles juga dengan minyak goreng Supaya gak lengket Jadi gak boleh ditarik-tarik adonannya ya Harus dipotong dengan pisau atau spatula kayak gini Dan disini aku belah menjadi 2 bagian adonannya Satu bagian ini mau aku belah menjadi 8 potongan Teman-teman bisa perhatiin cara aku motongnya ya kayak gini Kalau ada yang kelebihan bisa dikasih ke bagian yang kecil ya teman-teman Karena aku gak punya timbangan Jadi aku kira-kira aja Disini aku siapkan selai coklat curah Tanpa merah juga Tapi tetap enak kok rasanya Pertama-tama kita ambil 1 potongan Dan kita bulat-bulat seperti ini ya teman-teman Kita tarik bagian ujungnya Dan kita bentuk lebar-lebar Kayak gini Masukkan selai coklat secukupnya Dan kita tutup Jangan banyak-banyak isi selai coklatnya ya teman-teman Nantinya bisa bocor Nah kemudian kita tarik bagian belakangnya kayak gini ya Jadi menghasilkan permukaan yang atasnya tuh halus ya teman-teman Jadi bagus banget mulus seperti ini Langsung aja simpan di dalam loyang yang sudah dioles minyak Untuk bagian keduanya juga sama ya Potong menjadi 8 bagian Satu bagiannya ini diisi dengan selai coklat juga Jangan lupa ditarik-tarik bagian pinggir-pinggirnya seperti ini Bagian tengahnya gak apa-apa tebal ya teman-teman Supaya nanti gak bocor Nah ini kita isi selai coklat Nah seperti ini ya Kita tutup Jangan sampai ada yang terbuka ya Selesai membulat-bulatkannya Ini kita tutup Diamkan selama 15 menit Sampai mengembang Nah ini dia rotinya sudah mengembang ya Untuk bagian atasnya Sebelum dipanggang Aku pakai susu kental manis Sebanyak 1 sendok makan Dan air sebanyak 1 sendok makan Supaya nanti rotinya tuh ada rasa manis-manisnya gitu ya teman-teman Atau teman-teman Kalau gak punya susu jauh Yaudah gak usah dioles-oles lagi kayak gini ya Panaskan oven Disini aku panaskan dengan api sedang Bagian tutup atasnya aku tutup ya Panggang selama 20 menit Setelah 20 menit Disini mau aku oles Dengan kocokan telur ayam Bagian atasnya Supaya agak cantik ya teman-teman Karena kalau gak pakai olesan itu Warnanya agak pucat Maklum namanya juga Gak pakai telur Gak pakai mentega Dan gak pakai susu ya Di adonannya Jadi warnanya putih gitu Nah ini kita panggang lagi Selama 10 menit Kalau sudah matang seperti ini Bisa dioles dengan margarin Atau mentega ya Biar bagian atasnya itu Agak mengkilat Roti isi coklat Siap untuk dinikmati Ini aku ambil Bagian selai coklatnya Yang kebanyakan ya teman-teman Yang lainnya masih mulus banget Bagus banget Nah ini yang selai coklatnya Agak kebanyakan ya Jadi agak berantakan sedikit Pas dibelah Lembut banget ya teman-teman Beneran ini lembut banget Bismillahirrahmanirrahim Kan bener Dibelahnya aja lembut Apalagi dikunyahnya Ini bener lembut banget ya teman-teman Beneran Model kurang lebih 8 ribuan Dapet 16 piece roti isi coklat yang enak Cocok juga nih Untuk ide jualan Jual 1.500 aja Walaupun roti ini Berbeda dengan roti yang lainnya Agak putih gitu Ini maklum ya Namanya juga tanpa telur Tanpa susu Dan tanpa margarin Tapi untuk rasanya Ini jauh lebih enak ya teman-teman Beneran Teman-teman harus coba di rumah ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba